Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 27 Bab 87 Keluarga Ayah Cacat Ibu Gila Kota Hangzhou adalah kota terkenal di Tiongkok Banyak pemandangan indah di sana, apalagi Xihu, Kok, Siou Pemandangan di sana bisa dikatakan sangat terkenal Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, di atas adalah surga, di bawah adalah Suhan, Suzhou dan Hangzhou Dari sini dapat diketahui kalau Hangzhou sangat terkenal sejak zaman dulu Dari Xihu kita bisa menyewa perahu untuk melewati YFN kemudian berjalan ke gunung berliku, dan tiba di Kuil Lingfang Kuil Lingfang tidak begitu terkenal di Hangzhou, mungkin karena gunung itu sangat tinggi dan kuilnya sangat kecil maka sangat jarang para pelancong yang datang berkunjung Sebenarnya pemandangan di Kuil Lingfang sangat indah Di sebelah utara ada gunung kecil, di sana ada sebuah pondok bernama Wang Heting, pondok meliata lain Dari pondok ini kita bisa melihat sungai Kianteng juga pemandangan Xihu Di dalam kuil di bagian barat di sana tamannya banyak ditumbuhi pohon meiwa Sekarang adalah bulan 9 musim dingin Matahari telah terbenam Seorang remaja berusia 14 sampai 15 tahun sedang berjalan mondar mandir di taman Remaja ini sangat tampan, berdahi lebar, metu bagus, apalagi sorot matanya terlihat sangat jernih Sebenarnya bulan 9 cuaca biasanya masih dingin tapi dia masih mengenakan baju putih tipis tapi tidak terlihat kalau dia kedinginan Dia seperti cemas dan seperti sedang menunggu kedatangan seseorang Semua sedang belajar membaca kitab suci terdengar suara mereka juga harumnya bunga meiwa Tiba-tiba remaja ini berteriak, An Ying Fuxiang, jurus bayangan gelap timbul wangi Dia berlari hampir seperti terbang Ilmu silatan Ying Fuxiang memang hebat Di tempat di mana suara itu terdengar, seorang biksu tinggi besar muncul Sambil tertawa dia berkata, WIR, jurusan Ying Fuxiang milikmu lebih bagus dari kuremaja berbaju putih itu memberi hormat kepada biksu tua dan berkata, Paman terlalu memuji WIR terus berlatih selama beberapa hari tapi hasilnya tidak begitu memuaskan Tadi karena aku terdengar ada yang membaca kitab suci dan juga mencium harumnya meiwa Maka aku tidak sengaja telah memperagakannya tapi aku tidak tahu apakah jurusku betul atau salah Biksu beralis merah ini berkata lagi, ilmu meringankan tubuh ini kugunakan ketika aku belum menjadi biksu, karena telah bertindak membela kebenaran maka seorang pendekar tua bermargaksu mengajariku jurus ini untuk memberi pujian Tapi selama beberapa tahun ini aku tidak bisa menguasainya dengan baik Hahaha Tidak disangka hanya beberapa hari belajarkah sudah mendapat kemajuan begitu cepat Biksu beralis merah melihat remaja itu lagi lalu bertanya, WIR, apakah kau tahu mengapa aku selalu tidak mau menerimamu menjadi muridku Meksu besar remaja ini berkedip, paman, sampai sekarang aku terus memikirkan hal ini tapi aku tidak pernah bisa mendapatkankan jawabannya Apakah karena WIR bodoh dan Biksu beralis merah itu menggelengkan kepala, bukan, bukan itu Jangan berpikir demikian, tubuh dan tulangmu sangat baik, bisa dikatakan di antara ratusan remaja pun jarang ada Karena ini pula aku tidak menerimamu menjadi murid Aku takut kau akan kehilangan kesempatan untuk berguru kepada orang yang lebih berbakat Apalagi, aku, hahaha, yang terpenting kau akan bertemu dengan seorang guru yang ribuan kali lipat lebih baik dariku Remaja berbaju putih itu dengan nada tidak senang berkata, paman, menurut orang-orang jika satu hari telah menjadi guru, maka seumur hidupnya akan menjadi guru WIR sejak kecil sudah belajar ilmu silat pada paman, bukankah paman telah mengajariku ilmu silat yang bernama Angying Fuxiang? Paman tidak mengaku kalau WIR adalah murid paman tapi dalam hati WIR selalu menganggap paman adalah guru WIR Biksu beralis merah itu menarik nafas panjang, dia segera menuntun WIR dan berkata Aku sangat ingin menerimamu menjadi muridku tapi aku hanya bisa jurus-jurus silat yang sederhana Jika aku mengajarimu, itu akan mengganggumu belajar silat Jurusan Ying Fuxiang itu tidak sama, jika aku tidak memiliki ilmu meringankan tubuh ini, mungkin aku sudah mati 10 kali lebih Alis remaja berbaju putih ini berkerut karena mendengar kata-kata Biksu tadi mengenai kematian Dengan lembut Biksu beralis merah itu bertanya, WIR, apakah penyakit ibumu kambuh lagi dengan sedih remaja berbaju putih itu mengangguk Tadi siang ibu masih dalam keadaan normal, sore hari ketika ayah pulang entah apa sebabnya ibu marah-marah kemudian penyakitnya kambuh lagi Ayah terkejut dan pergi Tadi sewaktu ibu berbaring di tempat tidur dia menangis dan terus memanggil Nanren, nanren, lu nanren, nan sama dengan selatan, ren sama dengan orang Biksu beralis merah itu mengerutkan alisnya dan berkata, penyakit ibumu sangat aneh Selama beberapa tahun ini aku jarang mendengar dia kambuh Menurutku mungkin dulu dia terlalu sedih Kesedihan ini membuatnya sangat terguncang hingga sampai sekarang belum sembuh-sembuh Paman, ibuku harus minum obat apa baru bisa sembuh penyakit di hati harus diobati dengan hati Jika hati ibumu sudah terbuka tidak perlu minum obat apapun, dia pasti akan sembuh Remaja berbaju putih itu meneteskan air mata, harus, dengan, kera, apa, baru bisa membuat ibu membuka hatinya Biksu beralis merah itu mengelus tangan WR, dia menghibur, tidak perlu terburu-buru, nanti tidak akan ada gunanya Asalkan ibumu bisa bertemu dengan orang ini dia bisa sembuh Tapi aku kira kapan kita bisa mencari orang ini Ayahmu mungkin sudah mencarinya terlebih dulu bila ibumu sekali lagi terguncang mungkin pikirannya bisa sembuh Remaja ini menghapus air matanya dan berkata Paman, aku pulang dulu dari balik bajunya Biksu ini mengeluarkan sebungkus obat dan memberikannya pada WR Obat ini berikan kepada ibumu supaya pikirannya tenang Remaja ini sepertinya terbiasa menerima obat itu Dia mengangguk dan membawa obat itu pergi dari Kui Ling Feng Kui Ling Feng mempunyai sebuah lapangan, bila berbelok ke kiri akan menuju gunung Di sana ada sebuah rumah beratap merah yang berhadapan dengan ksihu Setiba di pekarangan, dia mendorong pintu pekarangan Baru saja membuka sebelah daun pintu, dari dalam terlihat ada bayangan merah Kemudian dia bersembunyi di balik tubuh remaja berbaju putih Dari dalam keluar lagi seorang anak laki-laki berumur sekitar 8-9 tahun Anak laki-laki ini bermata besar dan beralis tebal Dia tampak terlihat seperti seekor kerbau Melihat yang datang adalah remaja berbaju putih Dia berteriak, kakak tertua, kakak perempuan merebut pedang kayuku Dengan tertawa remaja berbaju putih berkata Kerbau yang baik, nanti kakak akan mengambil pedang kayu itu Kalian jangan bertengkar Dia memegang gadis berbaju merah yang bersembunyi di belakangnya Gadis itu berteriak, kakak licik, kakak berpihak pada kerbau air Tidak membantu ksuan UAN Ksuan-ksuan akan membuat kacau Ksuan-ksuan akan, remaja berbaju putih itu mengerutkan alis Melihat adiknya begitu galak entah apa yang harus dia lakukan Kakak ksuan, nanti ibu akan terbangun padahal ibu baru saja terhidur Jika dia bangun pasti akan marah-marah lagi Dari pekarangan muncul lagi seorang anak gadis berbaju hijau Begitu melihat gadis berbaju hijau itu Dia berkata, kau tidak perlu mengurusku Aku tidak takut kepada ibu Ibu hanya membenciku Tidak ada orang yang sayang kepada ksuan-ksuan Kemudian dia melihat pemuda berbaju putih Dia juga menangis Adik ksuan, jangan menangis Jika menangis kakak akan marah Kata remaja itu kakak harus membantu ksuan-ksuan Dan bertihak pada ksuan-ksuan Artinya kakak sayang ksuan-ksuan dan ksuan-ksuan akan berhenti menangis Remaja itu tidak mempunyai care lain Terpaksa dia berkata, kerbau air Berikan pedang kayu itu pada kakak kedua Di antara keempat anak itu hanya kerbau yang terjelek Dia tidak mirip kedua kakaknya Gadis kecil berbaju merah dan hijau itu seperti anak kembar Mereka sangat mirip dan sangat cantik Tapi mereka juga tidak mirip dengan pemuda berbaju putih itu Kerbau air dengan marah berkata Kakak kedua selalu merebut pedangku Ayah baru membelikan pedang kayu ini untukku Setelah selesai bermain kakak harus mengembalikannya padaku Tapi ksuan-ksuan ingin bermain licik Aku tidak akan mengembalikan kepadamu Orang hitam Ayah menyayangimu Apapun akan dibelikan untukmu Kami tidak akan kebagian Ayah hanya sayang kepadamu Tidak menyayangi kami Mainan ini tidak akan ku kembalikan Kerbau air siap akan menangis lagi Gadis kecil berbaju hijau Kelibatan lebih tenang Umurnya baru 10 tahun lebih sedikit Dia sangat cantik Dari balik bajunya dia mengeluarkan gundu berwarna-warni Dan memberikannya pada kerbau air Jangan menangis lagi Kakak ketiga akan memberikan gundu ini kepadamu Dengan senang kerbau air menerima gundu berwarna itu Dan dia mengucapkan terima kasih kepada kakak ketiga Masalah pedang kayu sudah dilupakannya Dia berlari ke pekarangan untuk bermain Kesuan-kesuan tampak cemberut Kemudian dia melempar pedang kayu itu ke dinding hingga patah menjadi dua bagian Dengan marah dia berkata Siapa yang butuh pedang jelek itu Dengan terkejut gadis berbaju hijau itu berkata Kakak kedua, mengapa kau mematahkan pedang itu? Jika ayah pulang, dia pasti akan memarahimu Dengan keras kesuan-kesuan menjawab Siapa yang takut kepada ayah? Dia bukan ayahku, dia tidak mirip dengan kita Hanya kerbau ini yang mirip dengannya Remaja berbaju putih itu marah Adik kedua, jika kakak sembarangan bicara lagi Kakak akan memukulmu Kakak juga tidak menyukai kesuan-kesuan Ibu menyayangi Yun Yun Ayah menyayangi kerbau air Hanya kesuan-kesuan tidak ada yang menyayangi Remaja berbaju putih itu marah Siapa yang tidak sayang kepadamu? Lihat sendiri Yun Yun sangat penurut Dia memberikan kelereng yang disukainya kepada kebau Sedangkan kau Seharian kau hanya membuat keributan Siapa yang akan menyayangi gadis liar sepertimu? Kau harus belajar seperti Yun Yun Kakak sayang Yun Yun Tidak sayang kepada kesuan-kesuan Dia berlari ke bawah gunung Remaja berbaju putih itu memanggil-manggil terus Kesuan-kesuan, kembalilah Kembali Yun Yun juga berteriak Kakak jangan lari terus Sebentar lagi ayah akan pulang dari bawah gunung Tampak seorang laki-laki setengah bayar berjalan ke arah mereka Dia bertubuh hitam Mukanya lebar dan alisnya tebal Kulitnya yang hitam bertambah hitam karena cahaya gelap Dia tidak tampan juga tidak jelek Hanya saja kedua telinganya habis ditebas Meninggalkan bekas luka berbentuk bulat Laki-laki setengah bayar itu berjalan tepat mencengkram kesuan-kesuan yang sedang lari turun gunung Begitu melihat yang mencengkramnya adalah ayahnya, dia memerontak Laki-laki setengah bayar itu berkata Gadis kecil, kau mulai nakal lagi, ayo ikut aku pulang kesuan-kesuan mencium bau warak yang menyengat Dia tahu kalau ayahnya mabuk lagi Setiap kali jika ayahnya mabuk, dia pasti akan memukul lebih keras lagi Dia merasa sangat takut Tapi tangannya sudah terpegang, terpaksa dia menendang laki-laki itu dan dengan nada takut berkata Lepaskan aku Lepaskan aku karena terus ditendang Laki-laki itu jadi marah dan dia pun menampar kesuan-kesuan yang masih muda Karena sakit, kesuan-kesuan terus berteriak Lepaskan aku, kau jahat, kau bukan ayahku Bukan ayahku Laki-laki itu melepaskan kesuan-kesuan Dalam hati dia berpikir, aku bukan ayahnya Mana boleh aku memukulnya Kalau begitu bukankah aku jadi tukang pukul anak Fuhu Jingang Ruan Dacang yang tinggal di Provinsi Sichuan adalah pesilat yang sangat terkenal Sifatnya sangat terbuka Banyak yang suka kepadanya Meski istrinya tidak begitu aras Dia sangat menyayangi istrinya Maka dia pun membawa istrinya pergi jauh meninggalkan kampung halamannya Pindah ke tempat yang pemandangannya indah Agar istrinya bisa beristirahat dan cepat sembuh Tapi sudah 10 tahun berlalu penyakit istrinya tidak membaik Kesedihan dalam hatinya sangat dalam Kalau kesal, dia hanya bisa marah-marah atau memukuli tiga anak yang memang bukan anak kandungnya Ini adalah hal yang sangat wajar Tapi dia sangat sayang kepada putra kandungnya Ternyata ketika dia menikahi istrinya ini Istrinya sudah mempunyai anak yang berusia 3 tahun lebih Seorang anak yang baru berusia beberapa bulan Selain itu dia mengandung seorang anak lagi Mungkin kalau orang lain tidak akan mau memperistri perempuan seperti itu Tapi dia sangat mencintai istrinya Bukan karena dia jelek atau karena dia bukan perawan lagi lalu tidak mencintainya Dia menikahinya dan memberikan marga kepada tiga orang anak yang entah siapa ayah mereka Sekarang dia sakit hati mendengar kata-kata kesuan-kesuan yang polos Dia tidak tahu dia tidak berhak memukul anak ini Ruanda Chang mendorong kesuan-kesuan Karena terkejut, dia berhenti menangis Melihat wajah kesuan-kesuan ada bekas jarinya Dia merasa menyesal Karena itu dia menggendong kesuan-kesuan dan membawanya kembali ke gunung Kesuan-kesuan mengira Ruanda Chang masih akan memukulinya lagi Maka dia pun berteriak Aku tidak mau pulang Tidak mau pulang Ruanda Chang menundukkan kepalanya yang tidak bertelinga Dengan sabar dia berkata Anak baik, jangan berteriak lagi Ayah sudah berbuat tidak baik Ayah sudah mengukulmu Besok aku akan membelikan pedang kayu untukmu Kesuan-kesuan terkejut Mengapa hari ini ayahnya begitu baik kepadanya? Dengan bingung dia pun mengangguk Sesampainya mereka di pekarangan Dia menurunkan kesuan-kesuan dan bertanya kepada remaja berbaju putih W.I.R. Bagaimana kondisi ibumu Ruan W.I. dan Ruan Yun dengan hormat memanggil ayahnya? Menurut adik Yun, ibu sudah terhidur Tadi aku kekwiling Feng untuk meminta obat kepada Paman Wu Ye In Obatnya di sana Jawab Ruan W.I. dengan senang Ruanda Chang berkata Berikan obat itu kepadaku Jika bukan karena obat pemberian Paman Wu Ye In Mungkin penyakit ibumu akan bertambah parah Gadis berbaju hijau itu berkata Ayah, sebelum tidur ibu berpesan jika ayah pulang Ayah jangan ke kamar ibu dulu Ruan Da Chang menarik nafas Obat yang baru diambil dari Ruan W.I. dikembalikannya lagi Berikan saja kepada ibumu Aku akan tidur di kamar Dia masuk ke pekarangan lalu berteriak Kerbau, kerbau, ikut tayah ke kamar Ruan W.I. menuntun kesuan-kesuan dan berkata Adik kedua, jangan membuat kakak marah Ayo ikut kakak ke kamar ibu Ruan Kesuan melepaskan pegangan Ruan W.I. dan berkata Siapa yang mau menengok ibu Sebentar gila, sebentar melotot Sepertinya kesuan-kesuan musuh besarnya Ruan W.I. melangkah ke depan Memegangi tangan Ruan W.I. dan berkata Kakak, Yun W.I. ikut Tapi kesuan-kesuan melepaskan pegangan Yun W.I. yang memegangi kakaknya Dan berkata Kakak, kesuan-kesuan ikut Dia pun memegang rat tangan Ruan W.I. Ruan W.I. mengedipkan bola matanya yang hitam Dengan nakal dia berkata Bukankah kau takut ke kamar ibu ada kakak Kesuan-kesuan tidak takut kepada apapun Jawab kesuan-kesuan polos Ruan W.I. tertawa dan menuntun Ruan-kesuan masuk ke pekarangan Malah menutupi bumi Orang-orang yang sedang membaca kitab suci di Kuil Ling Feng sudah pubar Di ruangan ada dua kamar Kamar paling kanan di dalamnya dihiasi sangat mewah juga indah Keempat dinding kamar tergantung lukisan dan tulisan kaligrafi Semua kaligrafi itu memuji kebaikan dan keadilan Ruan Dacang Di bawahnya ada tanda tangan dan tempat pembuatan Kamar itu sangat luas Di dalamnya berisi perabot rumah yang terbuat dari kayu murah Masih ada barang-barang antik Di sudut kamar ada sebuah ranjang terbuat dari kayu merah dan dihiasi kain sutra Hari sudah malam Lampu yang terlepak di atas rak tinggi masih menyala dan mengeluarkan cahaya lembut Cahaya lembut itu menyenari wajah seorang perempuan yang tertidur di ranjang Jika dilihat sekilas perempuan ini sangat cantik tapi Begitu dekat Wajah perempuan ini penuh dengan bekas luka Memang lukanya sudah lama dan setelah sembuh terlihat agak mulus Tapi tetap saja membuat siapapun takut melihatnya Perempuan berwajah bopeng ini sedang tertidur pulas Wajahnya terlihat sangat tenang Tirai disibakan Ruan Wei dan adik-adiknya masuk ke kamar Karena ibunya sedang tertidur pulas Ruan Wei tidak tega membangunkannya Tapi jika ibunya tidak meminum obat pemberian Paman Wei Maka penyakit ibunya akan kambuh Pelan-pelan Ruan Wei memasukkan obat itu ke dalam cawan Dan setelah sedikit hangat dia memapah ibunya duduk Dan sedikit demi sedikit memasukkan obat ke mulut perempuan itu Tidak lama kemudian secawan obat itu sudah habis diminum Ruan Wei membaringkan kembali perempuan itu Sepertinya perempuan itu tidak terganggu Dia masih tertidur pulas Ruan Wei masih kecil tapi dia sangat menyayangi ibunya Ketika Ruan Wei menyimpan cawan Dia segera menyelimuti ibunya Ruan Ksuan berdiri agak jauh Dia tidak memperhatikan ibunya Setelah Ruan Wei merapikan kamar Dia melamaikan tangan kepada Ruan Yun dengan pelan berkata Adik ketiga, ayo kita keluar Biar ibu tidur Baru saja Ruan Yun membalikan tubuh Belum ada tiga langkah Perempuan Bopeng itu terbangun dan berteriak Siapa Ruan Wei cepat mendekat ibunya Ibu, ini WIR dan Ksuan-Ksuan juga ada Yun Yun menjenguk ibu Perempuan Bopeng itu segera marah Siapa suruh Ksuan-Ksuan masuk? Suruh dia keluar Melihat dia Rasanya ibu ingin marah Suruh dia keluar Keluar Ruan Wei memberi tanda kepada Ksuan-Ksuan Supaya dia keluar kamar Karena kesal Ksuan-Ksuan menangis Dia membuka tirai dan pergi Mungkin karena perempuan Bopeng itu sudah meminum obat pemberian di Ksuan-Ksuan Dia agak sadar Ruan Wei berkata pelan Bu, Ksuan-Ksuan sudah keluar Perempuan Bopeng itu mengangguk Yun Yun segera mendekatinya Perempuan Bopeng itu melihat wajah Yun Yun yang mirip Ksuan-Ksuan Alisnya dikerutkan lagi Dalam hati dia ingin marah tapi dia berusaha menahannya Akhirnya dia menyuruh Yun Yun mendekatinya Dia mengelus-elus rambut Yun Yun Terpancar kasih sayang seorang ibu Mulut Ruan Wei beberapa kali bergerak tapi apa yang ingin diucapkan tidak keluar-keluar Sekarang melihat ibunya agak sadar Dia memberanikan diri bertanya Bu, siapakah Nanren dengan bingung perempuan itu menjawab Kau menanyakan apa kepada ibu Nanren seperti nama seseorang Siapakah dia Ibu juga tidak tahu Coba ibu pikirkan siapa orang ini Dia tinggal di mana Kata Paman Wu Yei En di Kuliling Feng Asalkan ibu tahu siapa dia dan bertemu dengannya Mungkin penyakit ibu akan sembuh Perempuan Bopeng itu dengan tidak sabar berkata Jangan cerwet Ibu tidak mau berpikir Jika berpikir kepala ibu sakit Keluarlah Biarkan aku beristirahat Baru saja Ruan Wei akan keluar kamar Perempuan itu bertanya lagi W.I.R. Mana ayahmu Ayah sudah pulang Dia dan Kerbau berada di kamar bakal Kata ayah malam ini Dia akan tidur di sana Perempuan Bopeng itu berkata sendiri Udara begitu dingin Mengapa dia tidur di kamar bakal Dia tampak ragu sebentar Akhirnya berkata W.I.R. Suruh ayahmu kemari Tidak lama Ruan Dacang membuka tirai Dan berkata Aku datang Istriku Ada apa Perempuan Bopeng itu tertawa Sudah tua Masih saja suka bercanda Ruan Dacang mendekatinya Dan duduk di sisinya Tadi pagi kau begitu galak kepadaku Hampir-hampir kau mau membunuhku Siapa yang galak kepadamu Bukankah aku baru bangun Ruan Dacang Tau istrinya tidak begitu waras Maka dia tidak berniat untuk menjelaskan Ruan Dacang hanya berkata Mengapa jika malam-malam saat kau tidur Kau selalu berteriak Nanren Nanren Aku kira Nanren sudah mati Karena tidak diberitahu Perempuan Bopeng itu juga tidak bertanya lagi Malam semakin larut Udara semakin dingin Ruan Dacang masih duduk di sisi ranjang dan gemetar Perempuan Bopeng itu tertawa juga marah Orang bodoh Mengapa tidak naik ke ranjang untuk tidur? Aku tidak pernah tidak mengijankanmu tidur di sini Bukan pikir Ruan Dacang Bukankah tadi sore kau menyuruh Yun Yun memberitahuku Kalau aku tidak boleh masuk kamar ini Aku juga bukan orang bodoh Ada ranjang tapi tidak tidur Malah terus duduk di sini Sebenarnya perempuan ini tidak tahu Kata-kata apa saja yang dia ucapkan sebelum tidur Perempuan ini sudah lupa sama sekali Ruan Dacang masuk ke dalam selimut untuk menghangatkan tubuh Kemudian berkata Besok aku akan pergi mengantar kerbau untuk belajar ilmu silat Kerbau sudah besar sudah waktunya untuk belajar ilmu silat Aku akan mengantarkan dia ke kuil Saolin Mungkin harus ibulan baru bisa kembali Perpisahan sementara membuat sepasang suami istri ini menjadi penuh cinta dan kasih sayang Bab 88 13 jurus pedang naga langit Bulan 9 musim dingin diksihu sangat dingin Tapi Ruan Wai masih mengenakan baju putih tipis Diam-diam dia membuka pintu pekarangan Angin dingin meniuk bajunya membuatnya gemetar karena dingin Dalam udara dingin seperti ini dia tetap berjalan ke kuil Ling Feng Langit masih gelap Dia berjalan seorang diri di tanah yang penuh dengan salju Di tanah kosong ini tampak hanya ada Ruan Wai saja Hanya dalam waktu singkat Ruan Wai sudah berada di gunung kecil yang ada di utara kuil Ling Feng Wang He Ting seperti tertutup oleh salju Ruan Wai masuk ke pondok itu Dia duduk di kursi yang terbuat dari batu yang menghadap keksihu Sebelumnya dia membersihkan salju yang bertumpuk di kursi itu Baru duduk bersilah Dia duduk bersilah sambil memejamkan mata Begitu hari terang, dia baru membuka mata Dengan bersemangat dia meloncat turun dari kursi batu itu, dia merasa sangat bersemangat Dalam hati dia merasa ingin terbang juga berteriak, sepertinya dengan melakukan hal ini dia baru merasa nyaman Di tengah-tengah ada meja yang terbuat dari batu, salju yang masuk mulai mencair dan menepes Karena nakal dan iseng, Ruan Wai pun merabanya Begitu tangannya mengenai meja bagian tengah, dia merasa aneh, dia menundukkan kepala untuk melihat Ternyata di tengah meja ada ukiran, ukiran ini sepertinya belum lama Dengan aneh Ruan Wai menggores setiap ukiran yang memakai rumput itu Jarinya bisa masuk karena ada celah Ruan Wai diam-diam berpikir, apakah ukiran rumput ini digores oleh jari orang dewasa Tanpa banyak berpikir dia pun meneruskan perjalanan ke Kuil Ling Feng Pelajaran pagi hari sudah diselesaikannya Begitu tiba di Kuil Ling Feng, dia berpapasan dengan Biksu Uyen yang baru datang dari luar Dengan hormat Ruan Wai menyapa, pagi paman, apakah paman baru pulang dari jalan-jalan Uyen tertawa sambil mengangguk Dan dia juga bertanya, apakah pelajaran pagi sudah beres sudah paman Beberapa hari ini Uyen merasa aneh, setiap kali setelah berlatih ilmu tenaga dalam yang paman ajarkan Aku selalu merasa ingin meraung, entah apa sebabnya apa Kau sudah mencapai tahap ini kata Uyen terkejut Apakah ada yang salah? Paman tanya Ruan Wai bimung Uyen tertawa terbahak-bahak Tidak, tidak, itu sangat baik Aku tidak menyangka kau bisa maju pesat seperti itu Harus kau ketahui, aku sendiri pun belum bisa mencapai tahap singa mengaung Tapi kau baru tujuh tahun berlatih silat hampir mencapai tahap ilmu singa meraung Benar-benar di luar dugaanku Meski Ruan Wai merasa senang dipuji Tapi dia tetap dengan sopan berkata Aku bisa mencapai tahap ini karena ajaran paman juga Tenaga dalam harus mengandalkan kemampuan sendiri Bukan mengandalkan orang yang mengajarkannya Pertama, harus rajin belajar Kedua, mempunyai bakat Kalau tidak, tidak mungkin dalam waktu tujuh tahun kau bisa mencapai tahap ini Ruan Wai sangat berbakat Setiap pagi belajar di Wong Hating, pemandangan dan suara-suara orang yang membaca kitab suci agama Buddha membuatnya bisa cepat maju Setelah mendengar perkataan Paman Wai Yen, Ruan Wai pamit pulang dan berkata W.I.R. harus pulang, begitu ayah dan ibu bangun pasti banyak pekerjaan yang harus W.I.R. kerjakan W.I.R. aku lupa memberitahumu, kata ayahmu Dia akan membawa adikmu si kerbau ke Song San, Saolin untuk belajar ilmu silat Maka kau harus membantu ayahmu mengurus ibu dan adik-adikmu Sesudah ibumu minum obat dariku, biarkan dia tidur dan jangan bangunkan dia Bila hari sudah siang dia akan bangun sendiri itu lebih baik untuk penyembuhan penyakitnya Adik pergi belajar ilmu silat ke Saolin Menurut Paman apakah ini baik Saolin sih adalah tempat di mana ilmu silat kalangan lurus berasal Adikmu bisa belajar ilmu silat di sana, kenapa tidak? Masa depannya pasti akan lebih cerah Tiba-tiba Ruan W.I.R. teringat hal yang dia temukan di meja batu itu Dia bertanya, Paman, tadi pagi W.I.R. menemukan hal aneh Kemarin pagi aku belum melihat ukiran itu Tadi setelah aku berlatih tenaga dalam di Wong Heiting Aku melihat di meja bagian tengah seperti ada orang yang telah mengukir dengan rumput di tengah meja itu W.I.N. terkejut dan bertanya, apakah kau menghitung ada berapa batang rumputnya? Tiga belas batang, wajah W.I.N. segera berubah Tiga belas batang Tiga belas batang dia berlari seperti sebuah panah ke Wong Heiting Ruan Ngei masih tercenung berdiri di sana Belum sempat berpikir apa-apa W.I.N. sudah berlari kembali Dia menepuk pundak W.I.R. dan dengan suara bergetar berkata W.I.R. ikuti aku tadinya Kui Ling Feng milik pemerintahan kota Hengzhou Delapan tahun yang lalu dibeli oleh biksu beralis merah Maka kuil itu menjadi milik pribadinya Pengurusnya pun dia sendiri Lima biksu kecil pengikutinya bertanggung jawab membersihkan kuil Tiga biksu tua bertanggung jawab Membaca kitab suci Biksu beralis merah tidak membaca kitab Buddha juga tidak mengajarkan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan di kuil W.I.N. membawa Ruan Ngei masuk ke kamarnya Dengan sedih dia berkata W.I.R. sebenarnya aku sudah tidak bisa hidup lebih lama Dengan terkejut Ruan Ngei bertanya Paman begitu sehat Mengapa bicara seperti itu dari baju bagian dalam W.I.N. mengeluarkan sehelai kain putih sebesar telapak tangan Dia memberikannya kepada Ruan Ngei dan berkata Simpanlah kain ini Baik-baik Ruan Ngei yang masih terkejut Dengari teliti menyimpannya di balik dada Wajah W.I.N. pucat tapi dia dengan tenang tetap berkata Ingat, kain ini tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun Termasuk ayahmu sendiri Ruan Ngei mengangguk Dia merabah kain yang ada di balik dadanya Seperti takut akan hilang W.I.N. dengan cemas berkata Jangan terus mengingat ada kain di balik dadamu Itu akan membuat orang menjadi curiga Kau juga tidak boleh mengeluarkannya untuk dilihat Kau hanya boleh menyimpannya di bagian dadamu dan tidak boleh hilang Ruan Ngei benar-benar merasa aneh Mengapa Paman W.I.N. mengatakan hal-hal aneh Melihat wajah Ruan Ngei yang polos dan kedua matanya yang bersorot kebingungan Dia juga tidak terlihat ada niat jahat W.I.N. merasa aman bila kain ini diberikan kepada Ruan W.I.N. Tapi bagi Ruan W.I.N. sendiri apakah hal ini adalah hal baik atau akan membawa bencana baginya? Diam-diam dia menarik nafas W.I.N. Bukannya aku tidak mengijankanmu melihat kain itu karena di atas kain itu berisi tulisan dalam bahasa India Kau tidak akan mengerti Jika terlihat oleh orang lain kau akan dibunuh W.I.N. berpesan lagi Semua ini terlihat kalau kau berjodoh dengan kain ini Setelah berhasil menguasai bahasa India kau baru boleh melihat isi kain ini Apakah kau mengerti Ruan W.I.N. mengangguk? W.I.N. melambaikan tangannya dan berkata Baiklah, sekarang kau pulang dulu Hari ini belum pukul 1 Kau jangan keluar rumah dan jaga kedua adik perempuanmu Jangan biarkan mereka keluar Sebelum pukul 1 Apa yang terjadi di sini Kau jangan ikut campur Sesudah pukul 1 kau bisa berlaku seperti biasa lagi Paman, bagaimana dengan dirimu W.I.N. sangat sedih melihat Ruan W.I.N. berkata Kau berlatih ilmu pedang dengan baik seperti yang tercantum dalam kain itu Bila aku mati, itu tidak apa-apa Pergilah, jangan banyak tanya lagi Ruan W.I.N. tahu hidup atau mati W.I.N. pasti ada hubungannya dengan kain ini Maka tanpa ragu sedikit pun dia mengeluarkan kain itu dan meletakannya di atas meja W.I.N. ada apa dengan mutanya W.I.N. dengan tenang Ruan W.I.N. menjawab Sejak W.I.N. kecil telah belajar ilmu silat kepada Paman Membuat tubuh W.I.N. yang lemah menjadi sehat Paman sudah memberikan kesehatan untuk W.I.N. Budi ini belum W.I.N. balas Sekarang Paman ada kesulitan mana boleh W.I.N. mengambil kain yang menyangkut nyawa Paman Kain ini kecil manfaatnya sedangkan nyawa Paman sangat penting bagiku W.I.N. tergesa-gesa berkata Apakah kau tahu kalau kain ini berisi catatan tentang ilmu pedang tertinggi di dunia ini? Sisa nyawaku ditukar dengan kain ini apakah tidak pantas? Cepat ambil, kalau tidak aku akan marah Ruan W.I.N. tetap menundukkan kepala dan menjawab Walaupun ini adalah benda termahal di dunia ini Tapi nyawa Paman bisa hilang karena benda ini W.I.N. tidak akan mau kata-katanya sangat tegas Hal ini membuat W.I.N. meneteskan air mata Katanya, walaupun aku memberikan kan ini kepada mereka Aku tetap akan dibunuh Untuk apa aku memberikannya kepada mereka? Apakah musuh Paman adalah orang yang meninggalkan 13 tangkai rumput di Wong Hating? Benar Aku tidak mau menyalakannya kepadamu karena musuhku ini terlalu kuat Jika kita melawan mereka sama seperti telur diadu dengan batu Dengan polos Ruan W.I. berkata lagi Kita tidak bisa mengalahkan musuh itu Mengapa Paman tidak melarikan diri saja W.I.N. tertawa sedih Sisan Taibao, 13 Taibao Melakukan kejahatan dan selalu meninggalkan 13 tangkai rumput Yang selalu menjadi ciri khas mereka Orang yang mereka cari kalau tidak melarikan diri Dia akan terbunuh Jika kabur dia juga akan mati Bentrok dengan 13 orang pasti mati Siapakah si Sisan Taibao ini? Tanya Ruan W.I. Aku akan memberitahumu Tapi kau harus mengikuti kata-kataku Kalau tidak kau adalah orang yang tidak setia kawan Apakah kau mau menjadi orang yang tidak setia kawan? Dengan serius Ruan W.I. menjawab Aku masih kecil dan tidak berpengalaman Tapi aku tidak akan menjadi orang yang tidak setia kawan baik Kau benar-benar anak baik Duduklah, biar aku menceritakannya padamu W.I.N. duduk bersilah di atas Ruan Jang dan Ruan Wai duduk di depannya Pelan-pelan dia berkata Si Sisan Taibao adalah 13 saudara angkat yang baru mengangkat nama di dunia persilatan Ilmu silat mereka di bawah ketua berbaju kuning Tian Zeng Jao dan 4 pesilat tangguh Zeng Yei Bang Siapa Tian Zeng Jao dan Zeng Yei Bang itu? W.I.N. menggelengkan kepala Kau terlalu banyak bertanya Aku hanya bisa memberitahu mu kalau Tian Zeng Jao dan Zeng Yei Bang dalam kurun waktu 10 tahun ini mempunyai kedudukan tinggi di dunia persilatan Jika Zeng Yei Bang mau ikut campur dalam hal ini, aku tidak akan takut kepada si Sisan Taibao Tapi aku tidak kenal dengan mereka, mana mungkin aku meminta bantuan kepada mereka W.I.N. memejamkan matu seperti mengenang masa lalu W.I.N. membuka matu dan berkata lagi Puluhan tahun ini ada berita di dunia persilatan yang mengatakan bahwa selama ratusan tahun ini perkembangan di Zong Yuan sangat pesat Setiap perkumpulan masing-masing mempunyai ilmu andalan Tapi dibandingkan dengan kuil Tian Long di India, Zong Yuan masih ketinggalan jauh, kuil Tian Long berada di India Kuil ini didirikan khusus untuk menjaga negara ini Semua biksu di kuil itu usianya hampir 100 tahun Kecuali biksu-biksu tua yang paham dengan ilmu Buddha, mereka juga pesilat tangguh Biksu-biksu yang ada di kuil itu sejak kecil sudah terpilih dan diberi jabatan biksu penjaga negara Karena itu hingga tua mereka berada di kuil untuk memperdalam ilmu Buddha dan ilmu silat Yang perlu diketahui negara India adalah negara dengan agama Buddha-nya sangat maju Di negara itu buku Buddha sangat banyak, buku-buku yang terbuat dari bambu menjadi benda paling berharga bagi negara India Tempat penyimpanan buku berharga itu adalah di kuil Tian Long Karena benda berharga ini sering dicuri oleh negara tetangga maka biksu yang tinggal di kuil Tian Long sejak kecil dipaksa untuk berlatih ilmu silat Karena sering berdiskusi mengenai ilmu silat maka ilmu silat biksu-biksu di kuil Tian Long sangat tinggi Apalagi jurus Tian Long si Sanjian, 13 jurus pedang naga langit Jurus ini digunakan untuk menjaga kuil Tian Long, jurus-jurusnya sangat dalam, tidak ada pesilat-pesilat Zhongyuan yang bisa menandingi mereka Menurut orang-orang dunia persilatan, jurus pedang ini harus berlatih dengan 13 orang dan digunakan oleh 13 orang juga Satu orang berlatih satu jurus pun sangat sulit, apalagi bila satu orang harus menguasai 13 jurus pedang, itu sangat tidak mungkin Sekalipun bisa, orang ini pasti orang yang sangat-sangat berbakat Jika ke-13 orang ini bergabung, maka dunia ini akan menjadi milik 13 orang ini Karena tidak ada seorang pun yang bisa melawan mereka, Uyen terus melihat Ruan Wei Dia berharap setelah mendengar cerita ini, dia akan tertarik dengan jurus-jurus pedang yang tiada tandingannya Tapi Ruan Wei hanya diam dan terus mendengar kelanjutan cerita Uyen benar-benar kecewa, selama 7 tahun ini mereka sering bertemu, dia tahu bagaimana sifat Ruan Wei Dia ditakdirkan tidak mempedulikan nama dan keuntungan, jika bukan karena tubuh Ruan Wei dari kecil sangat lemah Maka diajarkan ilmu silat agar badannya sehat, baru dia tertarik dengan ilmu silat Kalau tidak, mungkin dia masih menolak belajar ilmu silat Uyen bertanya lagi Apakah Wyen tahu mengapa aku adalah biksu tapi tidak membaca kitab suci juga tidak berdoa serta bersembah yang Ruan Wei menggelengkan kepala Memang aku merasa aneh karena begitu mendengar paman harus membaca kitab suci Alis paman langsung dikerutkan dan di atas kepala paman tidak ada tanda biksu Di kepala biksu yang botak sering ada tanda, tapi aku tidak tahu apa alasannya Uyen diam-diam memuji ketelitian Ruan Wei Dia merasa senang dan terhibur Wier, aku bukan seorang biksu Ruan Wei terkejut Tapi dia tidak bertanya Kau mungkin merasa aneh aku mengenakan pakaian biksu dan belajar agama Buddha Semua ini hanya untuk menutupi identitasku Aku terpaksa berpura-pura menjadi seorang biksu suci Tapi sejak kecil aku sangat membenci biksu Maka walaupun aku menjadi biksu tapi aku tetap makan daging Sebenarnya seumur hidupku, aku adalah orang yang paling dibenci agama Buddha Aku adalah seorang perampok Ruan Wei benar-benar terkejut dia ingin bicara Tapi Uyen sudah menyambung Uyen Jangan khawatirkan keadaanku Memang aku adalah perampok tapi uang dan harta yang kurampok digunakan untuk menolong fakir miskin Orang yang kurampok adalah pejabat yang korupsi, cuontanah yang jahat, dan orang kaya yang jahat Ruan Wei agak tenang Sejak kecil aku sangat benci orang yang seperti itu Sewaktu remaja aku masuk Kulun Pai, di sana aku belajar ilmu silat beraliran keras dan lembut Di dunia persilatan aku termasuk lapisan kedua Begitu berkelana di dunia persilatan terhadap perbedaan antara si miskin dan kaya begitu jauh Aku merasa semua ini tidak adil tapi perkumpulan Kulun mempunyai peraturan sangat ketat Tapi aku tidak peduli, aku menjadi perampok supaya menjadi kaya Dengan riang pantas melampiaskan kebencianku maka tidak lama kemudian aku pun mendapat julukan perampok Cimeidaksian Dewa besar alis merah, UYIN beristirahat sebentar lalu melanjutkan lagi Aku lupa memberitahu kepadamu Semenjak aku mendapat julukan Cimeidaksian, gerak geriku diketahui oleh ketua Kulun Pai Sebenarnya dia ingin memusnahkan ilmu silatku tapi setelah tahu tujuan muliaku, maka dosa-dosaku rampuni Tapi aku diusir dari Kulun Pai Selama tujuh tahun ini aku hanya mengajarimu ilmu tenaga dalam dari Kulun Pai Aku tidak berani mengajarimu ilmu silat Kulun Pai Di satu pihak, aku takut akan mengganggumu Di lain pihak, aku takut jika kau menguasai ilmu silat Kulun Pai Sedangkan kau bukan orang Kulun, mereka akan mencari masalah denganmu Kau akan mempunyai banyak musel Ruan WI meneteskan air matu dan berkata Kelak WI R akan membantu paman menjadi murid Kulun Pai Kembali Cimeidaksian, Zhuang Sian tersenyum gembira Dia seperti percaya kalau Ruan WI bisa melakukan hal ini Dia bercerita lagi, sembilan tahun yang lalu di musim panas Supaya bisa merampok seorang pejabat kerajaan yang jahat Aku mengejarnya sampai Provinsi Xinjiang Waktu itu pertama kalinya aku pergi ke Xinjiang Aku tidak mengenali daerah sana Begitu tiba di Dihua, aku memasuki sebuah penginapan sepi Dan mencari tahu jalan yang harus ditempuh selanjutnya Begitu aku mendapatkan informasi tentang jalannya dengan jelas dan bersiap akan pergi Aku merasa aneh mengapa di sebelah kamarku selalu ada yang merintih Aku bertanya kepada pelayan Ternyata di sebelah kamarku didiami oleh seorang biksu tua yang sedang sakit berat Semenjak aku menjadi perampok, berbagai jenis orang miskin sudah pernah ku tolong Hanya biksu yang belum pernah ku tolong, karena aku benci biksu Menurutku biksu itu hanya bisa membuka mulut untuk makan Dan mereka adalah orang yang tidak berguna Suara rintihan semakin lama semakin keras sehingga membuat perasaanku tidak enak juga sedih Maka aku menyuruh pelayan memberikan satu uang emas kepadanya Ketika aku bersiap-siap akan meninggalkan penginapan Ada pelayan yang berlari dan mengembalikan uang emas itu kepadaku Dan memberitahu bahwa biksu itu menolak pemberianku Dalam hidupku ada pantangan yaitu Aku takut bila ada orang yang tidak mau Menerima pemberian uangku karena orang itu curiga dengan asal-usul uang ini Mungkin karena aku tidak peraya diri Ketika itu aku sangat marah Dan membawa uang itu masuk ke kamar biksu itu dan melemparkan uang itu ke atas ranjang Aku berteriak, apakah kau mengira uangku kotor tadinya biksu itu tidur menghadap ke dinding Setelah mendengar teriakanku, dia berusaha duduk Dengan suara gemetar dia berkata Chuan jangan salah paham, aku adalah seorang biksu Tidak boleh sembarangan menerima pemberian orang Sekarang Chuan langsung memberikannya padaku Maka aku tidak akan sungkan lagi menerimanya Begitu melihat tubuhnya hanya berselimut tulang dan wajahnya hitam Hatiku menjadi luluh tapi begitu mendengar kata-katanya Rasa curigaku malah muncul Dia memakai bahasa Zhongyuan tapi nadanya aneh Setelah diteliti ternyata wajahnya tampan Aku baru tahu dan berteriak, kau adalah biksu dari India Tadinya dia menyelimuti tubuhnya sewaktu duduk Begitu mendengar teriakanku, selimutnya terjatuh dan tubuhnya terus gemetar Tubuh yang tadinya tertutup selimut segera terlihat Begitu aku melihatnya, yang tadinya benci kepada biksu berubah menjadi kasihan Ternyata karena sakit, baju biksu yang dikenakannya di sobek-sobek dan kulitnya merah Begitu melihat luka itu, aku tahu kalau dia telah terkena pukulan telapak beracun Dalam hati aku berpikir orang yang memukulnya benar-benar kejam Maka aku pun memanggil tabib untuk mengobatinya dan aku selalu berada di sisi biksu India itu Mengurusnya selama tiga hari pukul tiga malam pada hari keempat Dia mulai terlihat segar Sambil berbaring dia menarik tanganku dan berkata Seumur hidupku belum pernah melihat ada orang seperti kau begitu baik Di tubuhku ada buku kecil yang berharga Tangannya gemetar mengeluarkan sebuah kain dari balik dada Dia memberikannya kepadaku dan berkata Buku ilmu pedang ini ditulis dengan bahasa India kuno Bawalah kuas dan tinta, aku akan membantumu menerjemahkan kebahasaan Waktu itu aku tidak menanggapinya Aku mengira itu hanya buku ilmu pedang biasa Tadinya aku tidak menginginkan buku itu Tapi aku takut tidak akan sedih Maka terpaksa aku meminjam kuas dan tinta kepada pelayan penginapan Tapi pelayan tidak mempunyai kuas maupun tinta Begitu pula dengan kasir, laci terkunci Tidak ada care lain Pelayan berlari ke penginapan lain untuk meminjam Tapi kuas sulit didapat Waktu itu waktu telah berlalu setengah jam Dan waktu itu aku baru akan memberikan kuas dan tinta kepada biksu India itu Ternyata dia sudah meninggal Ada pepatah yang mengatakan Jika ingin menjadi orang baik harus berbuat sampai tuntas Mengantar Buddha harus sampai ke langit Aku mengurus upacara pemakamannya termasuk membelikannya peti mati Memanggil biksu untuk mendoakannya Setelah dua hari baru dikuburkan Setelah itu kain buku pemberian biksu itu ku simpan di balik dada Pejabat korupsi itu telah pergi jauh Pekerjaanku tidak jadi Terpaksa aku kembali ke Zhongyuan untuk mengincar pejabat lainnya Tapi aku tidak berhasil mendapatkannya Aku malah mendapat berita yang menyakitkan Ternyata buku kain yang ada di tubuhku adalah buku yang dicari-cari oleh orang Zhongyuan Yang bernama Tianlong Shi Sanjian Terima kasih telah menonton!